Saudara, sudah lebih dari 10 jam Gunung Lewotobi Laki-Laki masih terus mengalami erupsi disertai dentuman yang terdengar hingga ke wilayah Kabupaten Sika. Hingga siang tadi, Saudara, Gunung Lewotobi Laki-Laki masih mengeluarkan abu vulkanik yang menyebar ke arah barat. Saat ini abu vulkanik juga sudah menyebar hingga mendekati Pulau Bali dan mengganggu jalur penerbangan. Meningkatnya aktivitas vulkanik juga membuat tim PVMBG mulai meninggalkan pos pengamatan dan warga yang tinggal di perbatasan telah dievakuasi oleh Pemkap Sika. Dampak abu vulkanik dari erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki menyebabkan 32 penerbangan di Bandara Internasional Lombok dibatalkan. Sejumlah maskapai penerbangan menyatakan untuk membatalkan penerbangan karena khawatir pada keselamatan penumpang. Akibat pembatalan jadwal penerbangan, lebih dari 6.500 penumpang kecewa dan terpaksa menjadal uang penerbangan bahkan membeli ulang tiket pesawat. Sampai dengan pukul 12 tadi ada sekitar 32 penerbangan dari dan menuju Lombok yang membatalkan penerbangannya. Karena memang situasi seperti ini bisa terjadi sebuah waktu ya, gak bisa dijamin besok situasi sudah baik atau belum. Merespons bencana erupsi Lewotobi di Flores Timur, Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas. Hanya berselang beberapa jam, usai wakil Presiden Gibran memimpin rakor mengenai penanganan bencana yang sama. Ratas bencana erupsi Gunung Lewotobi berlangsung selasa 12 November pukul 10 malam waktu Indonesia Barat dan digelar secara daring karena Presiden Prabowo tengah berada di Amerika Serikat dalam rangka kunjungan kenegaraan. Menko Pemberdayaan Masyarakat Mohimin Iskandar, Menko PMK Pratikno, sejumlah menteri, kepala BNPB, Kapolri, dan Panglima TNI berkumpul di kantor BNPB untuk mengikuti rapat virtual dengan Presiden Prabowo Subianto. Paginya sekitar 10 jam sebelum Presiden Prabowo memimpin rapat penanggulangan bencana secara daring dari Amerika Serikat, Wakil Presiden Gibran lebih dulu memimpin rapat koordinasi di kantor BNPB. Rapat berlangsung tertutup membahas penanganan erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur diadiri Menko PMK, Mendagri, Menkes, Menteri Keuangan, Menteri Perumahan, Menteri ATR, Kabaharkam Polri, serta Kepala BNPB. Terima kasih telah menonton!